Intro Pada laga BASM Akasar versus Dewa United yang berlangsung di Stadion Gelora Peja Bipipari-Pari pada Sabtu 8 Juli lalu berakhir dengan star 1-2 untuk kemenangan tim tamu Pada laga tersebut diwarnai bentrokan antara supporter seusai babak pertama Bentrokan antara sesama supporter PSM tersebut membuat tim cukup aja dijatuhkan sanksi penutupan sebagian Stadion Gelora Peja Bipipari-Pari di area Tribun Selatan Sanksi tersebut berlaku untuk satu pertandingan sekaligus denda sebesar 25 juta rupiah Panpel pertandingan PSM juga diberi sanksi berupa denda senilai 20 juta rupiah Hal ini diberikan karena terjadinya keributan antara sesama supporter PSM Sementara itu dua supporter yang terlibat bentrokan yakni PSM fans dan CSM disanksi Tidak dapat menggunakan atribut sebanyak 5 pertandingan kandang yang dijalani jugu aja Sementara itu baik PSM Erwin Gutawa yang melakukan pelanggaran dengan cara menginjak pemain Dewa United Hingga berujung kartu merah juga diberi sanksi Pemain dengan nomor punggung lima itu disanksi dua pertandingan serta denda senilai 10 juta rupiah Terbaru pemain muda PSM Makassar Zaki Asraf juga mendapatkan kartu merah saat PSM Makassar menghadapi persikabu pada lanjutan BRI Liga 1 Dalam dua pertandingan saja pasukan ramang telah mengoleksi dua kartu merah PSM Makassar berhasil mencuri poin sempurna saat datang ke markas persikabu 1973 dengan skor 1-0 Dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Pagan Stari Bogor Gol tunggal PSM Makassar lahir di babak kedua tepatnya di menit ke-75 lewat tandukan William Foy menerima asis dari Yanjo Sayuri Dan berikut beberapa fakta mengerikan PSM Makassar saat lumpuhkan persikabu 1973 Pertama, PSM Makassar berhasil meraih kemenangan perdana di Liga 1 musim ini Setelah sebelumnya dilaga pembuka meraih hasil imbang saat jumpa persikabu Jakarta dan menelan kekelahan atas DY United Ini menjadi jawaban atas pajaklik kemenangan yang diderita pasukan ramang dibandingkan di beberapa musim terakhir Kedua, di menit ke-66 PSM Makassar harus bermain dengan 10 pemain Setelah Zaki Asraf mendapatkan kartu kuning kedua yang mengharuskan ia keluar lapangan Padahal Zaki Asraf baru saja masuk di bawah kedua atau lebih tepatnya di menit ke-57 Namun tidak disangka, Scott Tavarez justru tampil kesetanan dengan 10 pemain Juga juga mampu menekan persikabu yang notabene lebih unggul dalam jumlah pemain Ketiga, persikabu 1973 memulai Liga 1 dengan kurang baik Dilaga pembuka mereka harus menelan kekelahan atas Rano Santara Aussie dan di pertandingan kedua meraih hasil imbang saat jumpa persikabu Jakarta Kini persikabu 1973 harus menelan kekelahan di match day ketiga saat jumpa PSM Hasil ini membuat persikabu berada di peringkat 16 dengan 1 poin Keempat, PSM Makassar memiliki catatan luar biasa saat menghadapi persikabu 1973 Tercatat tim berjudul Ewa Go itu dalam 5 pertemuan terakhir Meraih 4 kali kemerangan dan 1 kali menelan kekelahan Kelima, PSM Makassar menjadi tim yang paling banyak mengoleksi kartu merah Sejak kompetisi Liga 1 bergulir musim ini Tercatat dua kartu merah telah dibuka pasukan ayam jantan Masing-masing kartu merah didapat oleh Erwin Gutawa dan Saki Asraf Kabar terbaru dari Persibandung yang resmi berpisah dengan Luis Mila Eksplati tim nas Indonesia itu pilih tinggalkan Persibandung celang laga kontra PSM Squad Persibandung diketahui akan melawat ke markas PSM Makassar Namun rilis terbaru di situs resmi Persibandung, Luis Mila dikabarkan berpisah dengan Pangeran Biru Laga Persibandung versus Dewa United di Liga 1 tadi malam ternyata jadi laga terakhir Pangeran Biru bersama Luis Mila Di Liga 1 musim ini Luis Mila dampingi Persibandung dalam 3 laga Hasilnya Persibandung selalu bermain imbang Lantas apa sebenarnya sehingga Luis Mila memilih tinggalkan Persibandung di Liga 1? Faktor persoalan pribadi menjadi alasan dibalik pengambilan keputusan pelatih berusia 57 tahun tersebut Untuk bisa menyelesaikan persoalan itu, Luis Mila harus kembali ke Spanyol dan mencurahkan seginap perhatian dan konsentrasinya Dalam keterangan resmi Persibandung, tak hanya Luis Mila yang memilih jabut Tetapi dua asisten Luis Mila di Persibandung juga memilih angkat kaki dari Pangeran Biru Terima kasih telah menonton!